Terbukanya akses menuju Kabupaten Kota Waringin Timur menjadikan daerah tersebut salah satu daerah sasaran peredaran gelap narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Joko Setiono, beberapa waktu yang lalu mengatakan, pada tahun 2023, aparat hukum mengungkap 188 kasus narkotika di Kota Waringin Timur. Narkoba tidak diproduksi di Kota Waringin Timur, namun daerah ini menjadi lokasi transit dan peredarannya. Wilayah perbatasan menjadi prioritas dalam penegakan hukum narkoba, termasuk Kota Waringin Timur, sehingga angka pengungkapan kasus meningkat. Di Kota Waringin Timur, seperti disampaikan Wakil Bupati, kita memiliki pelabuhan, kita juga jalan perbatasan juga di sini, Kota Waringin Timur ada. Jadi bukan asalnya narkotika itu dari Kota Waringin Timur, tapi ini sebagai tempat transit, tempat lewatnya narkotika dari luar daerah. Masalah peningkatan penegakan hukum di Kota Waringin Timur ini memang kita sedang gejar di beberapa daerah yang kita selalu monitor, khususnya di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah lain. Sebagai upaya memberantas peredaran narkoba, BNNP Kalimantan Tengah membentuk unit intervensi berbasis masyarakat di Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang. Unit ini bertugas mengedukasi masyarakat untuk memberikan informasi jika terjadi penyalahgunaan di Kota Waringin Timur. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.